Sejumlah peneliti dan eksekutif perusahaan bidang kecerdasan buatan mengimbau terkait bahaya teknologi AI bagi manusia. Para ahli, peneliti, dan eksekutif yang tergabung dalam organisasi Center of Eye Safety itu mengungkapkan adanya resiko dari keberadaan AI yang harus menjadi prioritas bersama lintas negara di dunia. Mereka juga telah menandatangani pernyataan sebagai tanda telah mengonfirmasi hal itu. Namun, pernyataan itu menjadi intervensi terkini di antara perdebatan soal keamanan AI. Sebab awal tahun ini, sejumlah pakar AI menerbitkan peringatan soal bahaya AI hingga menyuarakan supaya pengembangan AI ditunda selama 6 bulan. Tak lama, pernyataan itu mendapat pertentangan dari sejumlah pihak sebab dianggap berlebihan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center AI Safety dan Hendrix telah merilis peringatan yang ditujukan untuk meredam perdebatan resiko AI, terutama bagi pihak yang menentang resiko AI. Ia menyebut terdapat kesalahpahaman yang cukup umum, seperti sejumlah pihak yang meyakini bahwa AI hanya berdampak pada sebagian orang saja. Padahal, menurut Hendrix, banyak orang yang khawatir dampak tersebut. Bahaya AI seolah tak berujung dengan kekhawatiran bahwa AI yang semakin pintar dan manusia tak lagi bisa mengendalikannya. Di antara banyak perdebatan terkait AI, kedua pihak sepakat bahwa AI mengancam sejumlah hal, seperti pemanfaatannya untuk memonitoring masal, hingga mendukung alogaritma prediksi yang tak tepat. Terima kasih telah menonton!